Intro Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT Video kali ini kedatangan beberapa item dari Armageddon Ya, saya tahu Armageddon memang sudah lama banget saya kenal Saya juga termasuk pengguna casing Armageddon dulu Disini saya dikirimi casing Armageddon Kagami 5, Infineon Loof, Fan 12 cm, Infineon Aurora, dan Infineon Commander Mulai dari casing Kagami 5, yang memiliki dimensi panjang 38 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 42 cm Memang support sampai ITX, namun terkesan sedikit maksa Ini lebih cocok untuk ukuran micro ITX Bahan yang digunakan dari plat SPCC setebal 0,4 mm Mudah dibentuk, lentur namun memiliki daya tahan yang sangat bagus Desain yang ditampilkan oleh Kagami 5 ini simple namun punya ciri khas Armageddon tersendiri Terlihat jelas aksen di bagian atas masih mengusung seperti pendahulunya seri M1G, Kivlar 13, dan masih banyak lagi Di bagian depan support 3x fan 12 cm, dan di belakang support 1x fan 12 cm Bisa juga menampung liquid CPU cooler 165 mm Untuk penyimpanan storage bisa menampung 2x harddisk 3,5 dan 2x SSD 2,5 Bagian depan dilapisi tempered glass panel setebal 3 mm Untuk side kanan, acrylic panel setebal 2 mm Di belakang terlihat sempit untuk kabel manajemen Tapi jika menggunakan power supply seperti ini, ini terasa luas Masih cukup untuk menyimpan Infinite Commander Control RGB Rumah power supply masih bergantung di atas, jadi ini cocok dipakaikan power supply yang ada RGB di bawahnya Seperti power supply poltron pro ini Power supply ini adalah poltron bronze 350fx dengan silent pane RGB 12 cm Tapi warna RGB nya cuma ada satu mode saja Power supply ini memiliki 2x4 pin harddisk, 4x SATA, 24 pin MOBO, 1x PCIe 6 plus 2 pin, dan 1x4 plus 4 pin CPU, plus 1x12 pol Kualitas kabel ya standar, tapi Armageddon mengklaim power supply ini punya kapasitor yang berkualitas Bebuat power supply ini agak sedikit ringan Kalau pengen RGB-RGB-an ya bolehlah, asal pemakaian komponennya untuk yang ringan-ringan saja Ingat ya Dan Armageddon mengklaim memiliki garansi 1 tahun untuk power supply ini Oh iya, saya hanya tes menggunakan tester power supply untuk tegangannya saja, jadi belum dites menggunakan komponen Memang tegangannya disini masih terlihat normal, hanya saja min 12 pol terdeteksi 11,5 volt Ini sangat pas untuk syarat tegangan normal Mungkin di video lain saya akan tes menggunakan komponen yang lumayan cukup Jika yang tidak suka RGB, masih banyak pilihan seri poltron yang bersertifikasi 80 plus Kalian bisa cek di deskripsi Lanjut, ada 4 Infineon Loof Fan 12 cm dengan 16,8 juta warna Bisa disingkan dengan Infineon Commander supaya RGB-nya bisa seirama Ditambah lagi ada LED Strip Aurora sepanjang 30 cm Ada magnet di dalamnya, jadi bisa nempel rapi di casing tanpa harus ribet menggunakan baut atau kabel ripet Untuk pemasangan ke Infineon Commander, semua fan dan LED Strip harus berurutan rapi sesuai nomornya Disini ada 1, 2, 3, 4 dan LED, maka harus berjejer Jika tidak begitu, maka RGB tidak akan menyala ataupun tidak seirama Dan setelah instalasi selesai, kalian bisa setting sesuai dengan keinginan warna kalian Menggunakan remote yang sudah include di dalam pembelian Infineon Commander Ini belum saya coba pasangkan part komputer yang lain Tapi sudah kelihatan manis Apalagi kalau sudah full komponen, pasti kasepisan Saya akan buat videonya di video selanjutnya Banyak mode yang bisa dipakai dan saya suka sekali dengan mode yang diterapkan disini Ya, saya harus punya ini Untuk casing Armageddon Kagami 5 seharga 500 ribuan, belum termasuk fan RGB Kalian bisa beli case dan power supply langsung di e-store-nya Armageddon Linknya saya akan simpen di deskripsi, jadi kalian tinggal cek saja Dapatkan juga potongan harga untuk pembelian casing dan power supply Oke, cukup sampai disini dulu Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian Jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe channel Skilas IT Sampai ketemu di video berikutnya Saya Randy Adha, Skilas IT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Teknologi Terima kasih telah menonton!